Halo teman-teman semua, welcome back di channel Logizone dan di video kali ini gue bakalan nge-review kingdom dari 2946 yang bisa dibilang mereka ini 46 ini bakal ketemu dengan 45 nanti di kvk satunya yang dimana kalian semua udah pada tau lah kalo gue pernah nge-review 2945 cuman menurut gue gak fair aja kalo gue hanya nge-review 2945 doang tanpa mereview satu benua yang notabene bakalan jadi lawan mereka yaitu 2946 tapi nanti di kvk nya gue gak tau bakal mereka bakal berkoalisi atau bakal jadi musuh gue gak tau, kenapa? karena masih terlalu jauh gitu ngomongin kvk dan di video kali ini gue hanya pengen nge-review kingdom dari 2946 yang notabene 2946 ini adalah kingdom racing star kalo kingdom racing star berarti power dia paling tinggi di benua wilayah pintos ini ini kan namanya pintos nih jadi gak perlu gue compare lagi antara 2945 dan 2946 oke teman-teman semua jadi kalo masih tarikan review gue kali ini dari 2946 let's go oke teman-teman semua disini ada profil dari kerajaannya 2946 dimana 2946 ini kingdomnya lebih muda daripada 2945 gimana di 2946 ini sendiri dia itu usia server baru 12 hari 16 jam sementara di 2945 itu umurnya ya sekitar 13 harian lah ya cek 1 hari gak terlalu jauh selisihnya selisih dari umurnya tapi hanya 1 hari doang dan disini gue akan coba untuk mereview dari ranking-rankingnya dulu ya oke teman-teman semua disini gue udah di halaman tampilan rankingnya disini kita akan cek dulu dari segi power aliansinya jadi seperti ini lah ya power aliansi dari top satunya ada Garuda INT gue gak tau nih Garuda INT ini apaan tapi yang jelas kalo sudah pake nama Garuda berarti bisa dibilang juga ini adalah kingdom atau ini adalah aliansi Indonesia Garuda INT dari G461 ya dengan power 233 jutaan ya udah itu kita lihat di top 2 nya ada R46D dengan namanya Red Devils ya dengan power 139 juta dan di top 3 nya ada Harvest Moon dengan power 121 juta disini dan di top 4 nya ada Big Blind dengan power 117 juta kalo kita compare dulu dari segi top 1, top 2, top 3 dan top 4 nya ya kita lihat disini top 1 dengan power door 33 dan top 2 dengan 139 selisihnya lumayan jauh yaitu hampir 100 jutaan untuk selisih dari top 1 dan top 2 nya udah itu kalo kita lihat dimana di top 2 dan top 3 nya disini selisihnya cukup tipis ya hanya selisih sekitar iya 9 atau 10 8 jutaan ya sorry hanya selisih 8 jutaan doang dimana masih cukup kompetitif lah ya kalo di table Premier League kompetitif lah yaitu dimana selisihnya ga terlalu jauh disini antara hanya sekitar 8 jutaan doang dan kalo kita tarik ulur sedikit kebawah dimana di top 4 nya disini dengan power 117 juta dan top 3 nya 121 juta disini hanya selisih 4 jutaan doang berarti yang paling unggul itu poin paling tinggi atau power paling tinggi ada di top 1 nya dari Garuda INT nya sendiri gue jadi penasaran siapa aja sih yang member mereka dan seperti apakah power-power mereka disini kok bisa setinggi ini power dia bahkan kalo yang di 2945 pun ga seperti ini gue kasih liat beberapa power di 2945 yang barusan gue ambil ya gambarnya oke ini gue ada screenshotan gue dimana tadi sebelum gue review 2496 nya disini gue sempetin dulu untuk nge-screenshot dari 2495 lebih jatuh disini disini sebenernya lebih kompetitif lagi selisihnya ya dimana top 1 158 top 2 143 di top 3 yang 135 di top 4 nya ada 134 lebih kompetitif tapi mereka kalah dari segi power di top 1 nya menurut gue ya gue disini bukan girek-girekin atau apapun tapi disini gue hanya compare walaupun sebenernya compare-nya pun ga apple to apple karena emang di KVK 1 kan pertemuannya ga apple to apple kan yang penting suatu benung apa sih bahkan ketemu di KVK tapi kenyatanya seperti inilah power mereka tertinggal yang cukup jauh menurut gue dan gue gak tau nih apakah suatu saat bakal bisa ngejar nanti sebelum suatu KVK 1 dimana atau apa gue belum tau tapi yang jelas saat ini saat gue review 2496 ini screenshot pun baru gue ambil dari 2945 nya oke seperti inilah dari segi power individunya ya disini gue back lagi untuk ngelihat dari member-member dari Garuda INP nya dulu disini disini untuk bisa join ke Garuda INP Internasional nya ya oke disini ada recruitment dengan onisama atau onisama untuk rekrutmen atau penerimaan member disini hadiah aliansi mereka level 12 anggota mereka 72 orang dari fullnya 73 orang bila ya mereka 89 dan dengan power 233 disini gue cek dulu anggota aliansinya disini disini anggota aliansi dari musuh ya dari musuh dengan power 2 jutaan udah itu kalau kita cek di pejabatnya atau di R4 nya sendiri disini bisa lihat di R4 nya powernya 2 jutaan semua disini karena ini kingdom ber13 hari ya gue gak tau ini ini gede-gede atau biasa aja gue gak tau karena gue udah lupa kan gue udah lama banget gak main di campaign baru gitu jadi disini gue anggap semuanya besar lah ya kalau gue gak tau sih umur 11 hari ini harusnya berapa powernya gue gak tau jadi disini di R4 nya sendiri di R4 atau pejabatnya sendiri ada yang menarik perhatian gue yaitu dari GI Jehat gue gak tau nih GI Jehat nya orang mana tapi disini dengan power 48 juta misalnya disini ini gede banget aja 48 juta umur kingdom baru 12 harian woks ini orang ngabisin duit berapa ya ini dia punya ekspertise Hannibal Barca udah itu oh iya hanya ekspertise Hannibal Barca doang bisa kita lihat ya selebisnya kita gak tau lagi cuman Minamoto sama ekspert lah info lengkap disini dia mati 174 ribu kill dia 15 jutaan oke power 43 power dan power tertinggi dan power sekarang sama ya nanti disini gak ada yang drop power dia oke dari segi R4 nya udah disini power dia cukup besar menurut gue udah itu kita cek di R3 nya untuk di R3 nya sendiri kita scroll-scroll ke bawah itu paling kecil ada di angka 2,3 ya oh ada 1,9 nih paling kecil ada 1,9 tapi didominasi dengan 2 juta sampai dengan 3 jutaan walaupun ada yang 4 juta disini 1 nih 4,7 juta oke dengan poin pembunuhan 1 juta dia oke kalau kita cek dari R2 nya sendiri disini di R2 nya pun powernya 2 jutaan semua nih oke loh hehehe boy ini setau gue waktu gue nge-review 2 2,945 dia di 2,945 jadi kemarin migrasi nih orang gue inget banget waktu gue nge-review 2,945 dia masih ada di top 1 nya atau top 2 nya gitu gue lupa udah migrasi ternyata dia ya oke mungkin karena banyak perang kali ya di 2,945 jadi dia mutusin untuk migrasi atau seperti itu gue gak tau tapi itu hak setiap player lah ya untuk cabut dan keluar keluar dan masuk itu hak setiap player lah ini donna maya dengan power 2,2 juta disini dengan fotonya sambil megang gecko ya gecko itu kayak hewan sejenis cicak tapi dia agak besar gitu bukan toke ini di R1 nya 1,8 1,8 1,9 oke untuk di R1 nya sendiri memang power kecil-kecil ya tapi untuk di R2 nya sedang menurut gue ada 2 jutaan dan di top 3 nya atau di R3 nya power sebenarnya besar cuma ada 1 orang doang nih yang kecil 1,9 tapi selebihnya itu besar-besar 3 juta sampai dengan 4 jutaan oke ini dari segi R apa dari segi top 1 nya ya dari aliansi G461 Garuda International G461 di sini gue akan cek dulu dari top 2 nya ada Red Devils Red Devils di sini member full boleh mereka 79 dan di sini oh ini aliansi Korea kayaknya ya ini usainya Korea nih gue gak ngerti soal kalau kita translate di sini untuk bergabung hubungnya R5 dan R4 nya jadi hubungnya dengan siapa aja tuh boleh-boleh-boleh lanjutnya kita cek anggota aliansinya dulu di sini anggota aliansinya leadernya dengan 4,2 juta di sini ini bisa dibilang ya kingdom-kingdom apa kingdom lagi ini bisa dibilang ya aliansi-aliansi Korea di mana di R4 nya pun kebanyakan dengan tulisan-tulisan Korea di sini ada yang 500 ribu nih anjir 500 ribu loh 13 hari mungkin dia punya akun lainnya karena kalau lo punya akun utama dan lo buat akun baru itu emang susah waktu mainnya itu susah banget dan gue tuh punya akun dan gue bilang akun Cavalry itu gue onnya juga jarang itu kalau gue tuh niat gue udah bener-bener ya gue mau on di situ mau serius tapi ya kehalang dengan akun Yerusalem Yerusalem gue karena di baru-baru saya KPK 3 banyak event ternyata jadi gue gak bisa fokus oke di sini untuk di R4 nya ada yang Polus 9 jutaan di sini berarti di umur kingdom 13 hari ini mereka hanya punya satu orang yang mendekat kelima tapi selebihnya gak ada lagi ya lebihnya gak ada lagi itu udah cukup bagus menurut gue jadi kita cek di R3 nya di sini R3 nya di sini ada Polus 1,1 nih 1,2 oke di sini di R3 nya sendiri kalau di top 2 itu power paling kecil ada di angka 1 jutaan nih 1,86,000 tapi selebihnya gak ada lagi yang paling kecil oke untuk di R4 paling kecil GOPE untuk di R3 nya paling kecil ada 1,86,000 tapi selebihnya power mereka tuh bisa dibilang rata di sini di sini rata ya ada yang 9 juta juga di sini dari Doroti 9 jutaan tapi kalau mereka konsepnya adalah seperti ini terus menunjukkan kedamaian ditambah lagi mereka powernya makin besar lama-kelamaan itu kingdom-kingdom dari benua lain akan akan kumpul di sini mereka biasanya seperti itu biasanya ya karena kan punya magnet sendiri lah dengan kingdom damai di awal-awal tuh satu nilai plus di sini kita cek di R2 nya untuk di R2 nya di sini powernya jauh lebih kecil ya wajar sih kalau di top 2 nya selisihnya hampir 100 jutaan kenapa? karena di top 2 nya sini ini ada yang power 800 tapi fotonya gak ada albumnya jadi untuk ngomong apa lagi gue tadi lupa jadi untuk di top 2 nya sendiri itu emang powernya ada yang 500 di bawah 1 juta sih kebanyakan ya ada beberapa yang 1 juta tapi ya selebihnya dinominasi dengan di bawah 1 juta kecil-kecil menurut gue karena gue itu yang jarang online aja di kingdom baru berapa hari power gue 614 ini udah segini power gue tapi ya jarang gue online terus kebawah lagi jadi sama untuk di R2 dan R1 nya powernya parah cuy kecil-kecil banget yang kayak di bawah 1 juta semua lah tapi balik lagi gue bilang di awal tadi gue gak tau umur kingdom 12 hari ini power segi normal atau gak gue gak tau tapi yang jelas ya kalau memang didominasi dengan power segini ya normal berarti itu patokan gue sih gitu aja oke disini top 2 nya seperti ini lah ya dimana power besar dominasi di R3 tapi untuk R2 dan R1 nya itu power mereka ada di bawah 1 juta semua oke disini kita akan cek dari top 3 nya disini kalau gue boleh ngebahas tentang 19 apa 295 kemarin dimana 295 kemarin itu bisa dibilang atau hampir bisa dibilang untuk dari segi power mereka rata di setiap lini gue tuh jarang ngeliat player-player di 295 power mereka itu ada di bawah gope kumpul di bawah gope semua tuh hampir jarang kebanyakan yang gue review kemarin 1 juta semua bisa bilang ya mereka tuh aktif cuman ya mungkin spender nya adalah low-low spender atau mid spender ya mungkin gitu loh gak ada yang hack spender kayak yang ada di 296 1 orang tadi oke tapi kita belum tahu karena kingdom masih baru mulai jadi kita gak bisa ngambil kesimpulan dulu jadi disini kita bahas yang hari-hari ini aja untuk anggota aliansi kita cek dulu di top 3 nya untuk di top 3 nya disini ada nah R4 nya disini untuk di R4 disini ada 3 orang ada 2 orang sorry yang power nya 3 jutaan ini 1 orang dikit lagi mau ke 4 juta nih ini ada Mona Lisa ya Mona Lisa ini di pantai-pantai di luar negeri itu sama kayak Indonesia ya ini kayak gini outfit sebagian nice 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 ya oke sini ada no Yakuza dengan power 1,2 juta disini lu bisa lihat disini untuk R4 nya ya power nya ada yang hampir 4 jutaan ya tapi kalau gue cek lagi disini di R3 nya untuk R3 nya sendiri power mereka bisa dibilang untuk R3 nya emang untuk power-power yang udah 2 jutaan ya karena gue disini gak ngeliat ada yang di R3 itu powernya di bawah 2 juta ini 2 juta 4 ribu aja masuk di R3 oke ini ada pecinta Naruto ya pakai foto Kakashi cuy di perang dunia Shinobi ini gak salah terakhir ya karena bajunya ada X dan dia pakai matanya dari Wobito ya karena kalau anime Naruto gue ngikutin banget itu disini kita cek di R2 nya untuk di R2 nya disini oke disini menurut gue ya kalau dari segi kerapihan ini top 3 lebih rapi dibandingin top 2 dari segi pengaturan member nya dimana disini yang 2 juta dibuat 2 juta semua tuh mereka campur sama dengan 3 juta tapi kalau untuk yang di bawahnya di R2 nya 1 juta semua tuh di bawah 1 juta gak ada disini setau gue terus kalau lagi ya tuh gak ada yang di bawah 1 juta pasti disini untuk yang di 1 jutaan ke atas untuk di R1 nya mungkin yang 1 juta ke bawah ya oh enggak untuk di R1 nya pun sama ini apa bedain R1 sama R2 nya apa ya gue gak tau sih tapi untuk dari segi R2 dan R1 power nya hampir hampir sama dimana ini serentak yang gue jadi bingung adalah kenapa power mereka bisa dibilang ini gak ada yang kecil tapi mereka bisa kalah dari segi totalitas ya dari segi total total keseluruhan padahal disini member dia oh member nya dikit ya 63 orang sementara di top 2 nya tadi ini 72 full jadi selisihnya beda 9 orangan beda 9 orangan mungkin kalau diisi dengan 9 orang lagi yang power nya pas bisa lah nyalip atau ngebalap bisa banget disini di top 4 nya bakal gue review juga di top 4 nya dengan big blind disini kita akan lihat dengan selisih hanya 4 jutaan harusnya kalau selisihnya tipis seperti ini ya member nya gak jauh beda dari segi power terlihat aja disini dengan member yang sedikit jauh lebih banyak dengan sedikit lebih banyak atau sedikit banyak atau gimana gue gak tau udah ngomongnya 69 orang tadi di top 3 nya hanya 62 selisihnya sekitar 7 orangan doang oke kita lihat disini ini dari Royhub dengan power 500 ribuan tapi untuk di R4 nya disini ada power 5 jutaan oke untuk di R4 nya power nya besar-besar ya ada 5 juta ada yang 3 juta 3 juta setengah ada yang 2 juta 2 juta dan 2 juta meratus oke disini kita akan cek untuk di R3 nya dulu untuk di R3 nya ada Teo Yew apaan gue gak tau ya dengan power 2,5 juta terus kalau gue scroll ke bawah disini oh untuk di R3 nya itu campur ya ada yang power 2 jutaan ada yang power 1 jutaan tapi yang power di bawah 1 juta itu gak ada jadi R3 nya gitu oke disini gue cek untuk di R2 nya untuk di R2 nya sendiri pun bisa dibilang hampir-hampir sama ya kayak di top 3 tadi atau di top 4 eh di top 3 tadi ya gimana disini gak ada power yang di bawah 1 juta kebanyakan power mereka disini udah di angka 1 jutaan semua ya yang di bawah itu gak ada tapi kita cek di R1 nya disini untuk R1 nya ada beberapa yang di bawah 1 juta ya sekitar 2 orangan dari PVL JIC sama Jin dengan power 300 ribuan mungkin sini akun farmer ya karena ya gak mungkin gitu power 300 ribuan bisa stay disini lama mencari disini banyak power besar lainnya gitu oke seperti yang lain dari top 1 sampai top 4 nya menurut gue ya lumayan power mereka pun sebenarnya ngelawan juga cuman di top 2 tadi itu jatuh di apa di aliasi top 2 tadi terus ada beberapa power kecil yang kumpul di top 2 nya gitu jadi sehingga gue pikir tadi seluruhnya bakalan drop ke bawah semua ternyata gak kapan gue review top 3 dan top 4 nya power mereka tuh jauh lebih stabil cuman ya manggal di jumlah aja terutama untuk aliasi top 3 yang tadi yang Harvest Moon kalau Harvest Moon tadi membernya full mungkin ya bisa ngebalap lah ya mungkin bisa ngebalap oke disini gue akan coba untuk review juga dari jumlah power perorangannya disini gue takutnya ada yang kelewat aja sih dari segi power terbesarnya gitu let's check disini power perorangannya top 1 nya ada yang jehat ya GGI jehat dengan power 48 juta jadi disini ada yang orang keluar yang 15 juta dan ada SK11 gue tadi gak ngeliat SK11 ya tampol 10 juta yang Korea tadi 9 jutaan oke gue cek dulu di top 10 mereka di top 10 dengan 4,7 juta itu gue lanjut lagi untuk di top 100 ya top 100 nya disini berapa nih oke di top 100 nya dengan carnivore ya dengan 2,2 juta oke bentar disini biar lo ada perbandingan ya biar lo ada perbandingan sini gue akan coba untuk scroll sampai top 300 nya ya teman-teman semua di top 300 nya di pegang dengan lucifer ya dengan lucifer disini di aliansi harvest moon gue gak tau fotonya masih berubah-ubah karena memakai bluestack itu foto suka berubah-ubah cuy gak jelas gak jelah pokoknya disini dengan full 1,5 jutaan untuk top 300 nya menurut gue ya mereka racing star gak perlu gue compare-compare dengan aliansi aliansi lain atau kingdom-inem lain karena emang gak akan make sense karena mereka tuh emang benar racing star dikori nanya bang dengan dengan pas apa dengan 2945 gedean mana ya menurut gue logo rintang di awal-awal video tadi itu udah 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 ngegambarkan ya bahwasannya emang pasti selisihnya jauh gitu dibandingkan dengan 2945 oke dan gue gak tau apakah nanti di kvk nya mereka bakal berkoalisi atau bakal berkemenan atau seperti apa gue masih belum tau mekanismenya karena ini kingdom masih lama cuy untuk kvk 1 tuh masih diangan-angan masih jauh banget mungkin bisa jadi hari ini racing star dipegang dengan 2496 2946 mungkin next berapa hari ke depan bisa dipegang dengan 2945 kemungkinan bisa terjadi di kingdom usia muda seperti ini kita gak pernah tau siapa tau aja di 2945 kingdomnya sudah mulai apalagi kingdomnya mulai kompak kemarin waktu gue review kan gue review sudah mulai kompak mungkin akan jadi daya tarik sendirilah untuk orang-orang bisa jauhin ke 2945 untuk sejauh ini kalau racing star masih diberikan dengan 2946 oke paling impian gue bahas kayaknya itu aja karena ini kingdom baru kabutnya belum ada gak mungkin gue ngejelasin KMGI atau apapun ya ya teman-teman semua jadi sampai disini dulu video gue hal ini tentang 2946 reviewnya jadi ya kalau ada yang mau nanya-nanya tentang game-game ROK atau bisa ngasih referensi game-game baru yang cukup seru bisa tulis di komentar kita langsung sampai sini video kali ini sampai ketemu di next video selanjutnya dan bye-bye Sampai jumpa